Perintah Maut Jelit 19. Lagi-lagi Leng Cu Panji Hijau Sutolan menoleh. Orang kita belum tentu bisa menerima sergapan mereka. Ketahuilah, Li Wilieneng itu mudah ditipu, tapi belum tentu bisa mengelabui Hong Bun Hui, kalau saja seperti kejadian tadi, bukankah orang kita habis disergap? Maksudku meninggalkan besis Piansia dan menggunakan tempat tadi adalah menjaga kalau sampai terjadi perubahan mendadak. Di sini masih berada di bawah kekuasaan Datuk Utara, setiap waktu harus menjaga pengurungan, maka menggunakan tempat yang bisa mudah ditinggalkan. Oh, begitu. Mereka melanjutkan perjalanan, maksud Kang Hon Ching menyamar menjadi Leng Cu Panji Hitam berpokok tujuan menyelunduk masuk ke dalam markas Ngo Hang Bun. Tidak disangka, rencana lawan juga hebat, sengaja memilih tempat sementara, maka tugas Goan Tian Hoa tidak berhasil menumpas sampai ke akarnya. Muncul Leng Cu Panji Hitam Kang Hon Ching memberi pertolongan, Tohya hanya bisa mendatangi markas Sutolan. Mereka tiba di sebuah mulut lembah. Keadaan malam masih gelap, tidak jelas berapa dalam lembab itu. Kang Hon Ching segera menduga tempat yang baru disebut Piansia. Dugaan Kang Hon Ching tidak salah. Mereka tiba di mulut lembah yang bernama Piansia itu. Suatu tempat yang strategis. Kedatangan mereka disambut oleh dua gadis berbaju hijau, mereka adalah Xiao Hoa dan Xiao Hiang, dua pelayan Sutolan. Kang Hon Ching diajak memasuki lorong panjang dari lembah itu, jalan hanya bisa dilalui oleh seekor kuda, cukup jauh dan panjang. Tempat pilihan Sutolan untuk mempernahkan anak buahnya, dimisalkan terjadi perubahan atau pengkhianatan Tio Ki Chong yang diperintah menyamar sebagai Likong Tai. Tempat ini bisa membendung penyerangan total. Kang Hon Ching mengikuti Sutolan memasuki lembah itu, kini mereka sudah berada di dataran rendah, di sana terdapat beberapa bangunan, itulah markas panci hijau. Menuju ke salah satu dari bangunan tadi Sutolan berkata, Sutue, silahkan masuk. Silahkan, Kang Hon Ching memasuki rumah itu dengan hati berdebaran, bagaimana kalau Sutolan mengetahui penyamarannya? Kecurigaan Kang Hon Ching bisa ditenangkan, mengingat ia memakai wajah Kang Puh Ching. Lebih tenang lagi setelah mereka duduk dan pasang. Omong, masing tidak membuka tutup kerudung mukanya. Sutue, berkata lengcu panci hijau Sutolan. Bagaimana kesanmu dari tempat ini? Luar biasa, berkata Kang Hon Ching. Sungguh tempat yang sangat luar biasa. Strategis sekali. Bagaimana Sutue mendapatkan tempat ini? Iehuhawat yang menemukan, jawab Sutolan bangga. Daerah utara berada di bawah kekuasaan keluarga li, banyak mati mereka. Sengaja memilih tempat ini, agar tidak mudah ditemukan mereka. Dan betul tidak mudah ditemukan mereka. Iehuhawat bernama Iehchen Hiap, pembantu Sutolan yang bisa dipercaya. Siauhi yang membawakan dua cawan teh, diletakkan di meja. Silahkan minum, berkata Sutolan. Terima kasih, Kang Hon Ching harus berani mengambil resiko. Kalau saja Sutolan mencurigai penyamarannya dan memberi obat bius di dalam minuman tadi, dirinya bisa celaka. Inilah tanggung jawab seorang matemata. Sutolan belum menaruh curiga, sesudah mengeringkan cawan memandang Siauhi yang dan memberi perintah, Nyalakan lampu merah. Dan beri panggilan kepada Iehuhawat. Siauhi yang menerima perintah dan mengundurkan diri, mengganti beberapa lampu dengan warna merah, itulah tanda bahaya. Sesudah bercakap, lagi lengcu panji hijau bertanya. Bagaimana hasil penyelidikan dari jejak Kang Hon Ching? Apa ada berita baru? Tentu saja Sutolan tidak tahu kalau lengcu panji hitam inilah yang bernama Kang Hon Ching. Sesudah adikku bertemu jaksa bermata satu tan Siaupian, muncul seorang pemuda berpakaian putih, bersama pemuda itu adikku berjalan pergi, sedari saat itulah adikku tidak ada berita lagi. Haha, sebentar sebutan adikku, seolah kau betul menjadi engkauhnya. Sudah kebiasaan, berkata Kang Puh Ching. Ia memegang peranan Kang Puh Ching, di dalam hal ini harus mendapat reaksi tepat. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyelinap di dalam gedung keluarga Kang tanpa diketahui mereka? Inilah berkat bantuan wajah Kang Puh Ching. Ini waktu Siaw Huyang datang masuk memberi laporan, Ia Tin Iap Hu Huat sudah berada di depan. Silahkan masuk, berkata lengcu panji hijau Sutolan tanpa membuka tutup kerudungnya, ternyata pimpinan Go Hangbun menerima bawahannya dengan wajah tetap tertutup. Pantah saja misterius. Hu Huat kelas 3 dari Go Hangbun Ie Chen Iap datang menghadap. Sesudah memberi hormat, ia berdiri di sisi, menunggu perintah pimpinannya. Sutolan berkata, Datuk Utara berhasil membongkar orang-orang kita yang berada di tempatnya. Menurut info, mereka sudah mengeluarkan surat edaran bantuan kepada konco mereka. Keadaan kita tidak begitu optimis, mulai saat ini kita harus membatasi gerakan, juga warna pakaian, sedapat mungkin mengelakkan warna hijau, dan kalau berada di dalam keadaan terpaksa, jangan sekali menggunakan seragam. Tambah penjagaan, perkuat kewaspadaan. Baik camkan pesanku tadi. Baik, Ie Chen Iap menerima dengan penuh kesadaran. Bagaimana keadaan selama aku tidak berada di tempat ini? Tidak ada kejadian yang luar biasa, Ie Chen Iap memberi laporan. Tapi belum lama markas mengirim burung berita, karena lengcu tidak berada di sini. Burung berita itu diterbangkan ke arah Cun Kek Koan. Apa lengcu sudah? A-a-a-a, berteriak Sutolan. Sudah dikirim ke Cun Kek Koan? Celaka. Bisa jatuh ke dalam tangan mereka. Cun Kek Koan adalah tempat rimba yang dijadikan pos pertemuan. Sengaja Sutolan meninggalkan Piansya, menongkrongi Cun Kek Koan, mengingat mereka berada di bawah kekuasaan Datuk Utara, dan taktik pindah pos sementara ini betul tepat. Tio Kicong dilepas dan dibuntuti, berada di Cun Kek Koan, sangkali Wieneng CS, mereka sudah berada di markas Panji Hijau. Mereka membunuh Tio Kicong dan dua orang berseragam hijau, hanya itu yang mereka dapat, kekuatan Panji Hijau yang berada di Piansya tidak mengalami kerusakan. Berita pusat Go Hang Boon dikirim ke Cun Kek Koan tentu jatuh ke tangan orang Datuk Utara itu. Sutolan menjadi khawatir, berpikir beberapa saat. Ia bertanya, apa isi berita? Hamba tidak berani membuka, jawabi Etin Niap. Surat tertutup dengan tanda penting. Di saat ini, jendela kamar terdengar suara sesuatu. Sutolan berteriak girang, ia berkata, Siaw Hiyang, lekas lihat, mungkinkah burung berita balik kembali? Siaw Hiyang berlari dan tidak lama ia balik kembali dengan seekor burung pos yang berwarna mulus. Burung berita kita balik kembali, teriaknya girang. Sutolan menerima burung itu, dari sebuah tabung kecil, ia mengeluarkan isi surat, dibacanya sebentar, kemudian menoleh ke arah Kang Hon Ching. Sam Susyok memberi tugas baru, kita berdua mendapat panggilan, ditunggu di kota Heng Chiu. Untuk sementara urusan Datuk Utara boleh ditangguhkan. Biar Rieh Huat yang menjaga keamanan di sini. Yang diartikan Sam Susyok adalah wanita bertopeng perunggu menyeramkan Sam Kiong Chiu. Kang Hon Ching masih berpikir, tugas apa lagi yang menunggu di kota Heng Chiu? Ie Chen Yak bertanya, bila Leng Chiu hendak berangkat? Sekarang juga, berkata Leng Chiu panji hijau Sutolan. Sutue, menoleh ke arah Kang Hon Ching, Sutolan berkata, mari kita berangkat. Kedua Leng Chiu berwarna meninggalkan Piansya menuju ke kota Heng Chiu, di mana menunggu tugas baru. Perjalanan kedua orang itu tidak perlu diceritakan. Kang Hon Ching selalu memperhatikan cerita Sutolan, sayang kesan Sutolan kepada Leng Chiu panji hitam tidak terlalu baik, karena itu jarang bicara. Kang Hon Ching tidak berdaya mengoreo lebih banyak rahasia tentang Leng Chiu panji hitam yang harus dimainkannya baik. Perjalanan di siang hari sangat menyolok mata, Sutolan membuka tutup kerudungnya, begitu juga si Leng Chiu panji hitam palsu, mengingat wajah Kang Puh Ching yang bisa menimbulkan ekor panjang. Sutolan memberinya sehelai kedok kulit, itulah wajah seorang laki setengah umur, dengan wajah ini Kang Hon Ching berjalan siang. Mereka keluar dari lembah dan sering berpapasan dengan tokoh silat, rata menuju ke kampung Datuk Utara, seperti apa info yang didapat Sutolan. Liwilyeneng mengundang. Kawan kerabatnya. Suatu bukti kalau daerah Utara itu masih berada di bawah kekuasaan keluarga Li. Tiba di depan kota Heng Chiu, baru Sutolan bertanya, Sutue, kau pernah mengunjungi kota Heng Chiu? Satu tahun yang lalu, bersama dengan Hu Chun Chai mengurus sesuatu, jawab Kang Hon Ching. Kalau begitu, kau lebih kenal kepada kota ini, bukan? Hanya satu kali kunjungan mana bisa mengenal seluruh jalan? Bersama Su Chie tentu harus tunduk di bawah perintahmu. Tapi aku belum pernah ke kota ini, berkata Sutolan. Apa Sam Susok tidak menyebut tempat tertentu bertanya Kang Hon Ching. Yang diartikan Sam Susok adalah Sam Kiong Chiu, panggilan itu memang lazim. Seperti apa yang kau lihat, surat perintah tidak menyebut nama tempat pertemuan. Berkata Sutolan. Kukiraka sudah tahu tempat yang dikehendaki Sam Susok, tidak taunya sama buta tempat. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah? Kang Hon Ching selalu bercuriga kalau penyamarannya itu diketahui orang, selalu mengambil sikap yang berhati, berpikir sejenak, ia berkata. Lebih baik kita memilih rumah penginapan dahulu. Di sana berpikir sambil menunggu perintah selanjutnya. Baik juga. Eh, di mana dahulu kau menginap di rumah penginapan Cao Hian Hung. Mari kita ke rumah penginapan itu, Sutolan mengakhiri pembicaraan. Tiba di rumah penginapan Cao Hian Hung, seorang pelayan menghampiri mereka, Ji Wai berdua hendak bermalam tanyanya. Apa sudah memesan tempat lebih dahulu? Memesan tempat Kang Hon Ching menoleh ke arah Sutolan. Permainan apa lagi yang akan dihadapi? Jauh mereka datang kemari, bagaimana ada waktu membuat pesanan tempat? Kami baru saja sampai, berkata Kang Hon Ching. Oh, pelayan itu berkata. Semua kamar sudah dipesan. Bukan kami menolak tamu tapi betul kenyataan, sangat menyesal sekali. Jadi, kalau Ji Wai berdua belum pesan kamar, rumah penginapan kami sudah tidak ada kamar lagi. Tahun dulu aku juga pernah menginap di sini, belum ada peraturan pesan tempat itu, berkata Kang Hon Ching. Oh, Ji Wai berdua langganan lama. Sayang sekali, betul menyesal sekali, sungguh, bukan maksud kami untuk. Baiklah, berkata Kang Hon Ching. Kalau di sini sudah tidak ada tempat, biar kita memilih rumah penginapan yang lain. Ia siap mengajak Sutolan meninggalkan rumah penginapan itu. Tunggu dulu, tiba si pelayan rumah penginapan berkata. Biar kami rundingkan dengan cuan pengurus. Tidak lama pelayan itu balik kembali dengan disertai oleh seorang kakek kurus berkaca mata, tentunya pengurus rumah penginapan, kakek kurus itu memberi hormat kepada Kang Hon Ching dan Sutolan. Ia mengajukan pertanyaan, Ji Wai berdua datang dari kota Kim Leng? Hati Kang Hon Ching tergerak, cepat menganggukan kepala berkata, betul. Kalau begitu, berkata lagi pengurus rumah penginapan itu. Tentunya hendak bayar kaul di Gunung Hang Hang San. Bayar kaul ke Gunung Hang Hang San. Lagi Kang Hon Ching kemekmek, kini ia tidak sembarang kasih keputusan, menoleh ke arah Sutolan, meminta jawaban rekan itu. Sutolan tidak memberi jawaban yang sportif. Ia balik mengajukan pertanyaan, bagaimana kau tahu, kalau kami hendak membayar kaul ke Gunung Hang Hang San? Beberapa hari yang lalu, seorang pesuruh kalian datang memesan tempat, dikatakan olehnya, kedua majikannya yang datang dari kota Kim Leng. Hari ini tiba, dikatakan juga Ji Wai berdua hendak bayar kaul ke Kelenteng Sinko di Gunung Hang Hang San. Begitu berkata Sutolan. Apa pelayan kami itu menyebut nama majikannya? Memandang Sutolan dan Kang Hon Ching beberapa waktu, kakek berkaca matu itu berkata, tentunya salah satu dari Ji Wai menggunakan si Suto dan saptunya lagi si Lau, bukan? Lengcu Panji Hijau memang Sutolan, tepat dengan apa yang dikatakan oleh pengurus rumah penginapan. Bagaimana dan siapa nama Lengcu Panji Hitam? Baru sekarang Kang Hon Ching mengetahui sedikit, ternyata ia harus menggunakan si Lau. Memperlihatkan wajahnya yang seolah tidak mengerti, Kang Hon Ching memandang Sutolan dengan Matu, terbelalak. Kang Hon Ching memperlihatkan Matu, terbelalak mengandung dua macam kemungkinan. Kemungkinan pertama ialah kalau kakek tua itu menyebut nama si yang betul, terbelalak, bagaimana orang yang belum mereka kenal bisa menyebut dua si itu. Kalau menyebut salah, bagaimana membuat kesalahan itu hanya kesalahan sebelah? Sengaja menyebut si Lengcu Panji Hijau yang tepat dan menyebut si Lengcu Panji Hitam yang salah? Tampak wajah Sutolan berubah girang, gadis ini berkata, betul. Kami berdualah yang dimaksudkan oleh pembantu cabang kota Hang Chiu itu. Ternyata si Lengcu Panji Hitam adalah si Lau baru saat ini Kang Hon Ching bisa tahu si dirinya sendiri. Dia si Lau. Lau siapa? Inilah yang harus dicari terus. Syukurlah, syukurlah, berkata kakek berkaca mata. Jiu Ye berdua hampir pergi lagi. Ia menoleh ke arah pelayannya dan berteriak, lekas antarkan tamu kita ini ke kamar yang sudah dipesan. Kamar nomor 3 dan kamar nomor 5. Terbungkuk pelayan itu mengantar dua tamunya, kamar nomor 3 dan kamar nomor 5 adalah dua kamar yang bersambung, teraling oleh selembar pintu saja, cukup besar dan bersih. Sesudah itu pelayan mengantarkan air cuci muka, sambil mempernahkan baskom itu, ia berkata, kami juga bisa menyediakan makanan kalau Jiu Ye perlu, boleh pilih dan panggil hamba. Baiklah, berkata Sutolan menggebah. Nanti, kalau ada keperluan, kita bisa memanggil dirimu lagi. Pelayan itu mengundurkan diri. Kang Hon Ching memandang Sutolan dan bertanya, heran, mengapa mereka menyebut diriku Shilawo saja? Mengapa tidak jawab Sutolan? Hari ini, kau tidak menggunakan kedudukan Kang Puh Ching, tentu saja menyebut Shilamamu. Sampai di sini, keraguan Kang Hon Ching lenyap. Betul dia Shilawo. Masih ada sesuatu yang sulit dimengerti, ia bertanya lagi. Apa yang tidak dimengerti bertanya Sutolan? Mereka mengatakan kita hendak berkaul di kelenteng Sinko di atas gunung Hang Hang San. Tentunya Sam Susyok menghendaki pertemuan di tempat itu. Kapan kita pergi? Sebentar malam? Sam Susyok sudah menyediakan dua kamar di sini. Tentunya memberi isyarat agar kita menetap dan istirahat. Lebih baik jangan terburu. Tunggu saja panggilan berikutnya. Baiklah. Malam itu Kang Hon Ching tidur di sebelah kamar Sutolan. Hari berikutnya, sesudah membersihkan diri dan mengisi perut dengan makanan pagi, meminta petunjuk penduduk setempat, mereka menuju ke arah kelenteng Sinko Siye di gunung Hang Hang San. Dan Hang Hang San terletak di luar kota Heng Chiye, berupa tempat rekreasi juga, kecuali Dano Siou, tempat itu termasuk salah satu yang banyak dikunjungi orang. Di gunung ini terdapat sebuah kelenteng yang bernama kelenteng Sinko Siye. Perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki, kanan-kiri jalan pegunungan itu ditumbuhi oleh pohon rindang, angin sepoi bertiup di antaranya. Bukan Kang Hon Ching dan Sutolan saja yang berkunjung ke kelenteng Sinko Siye, beberapa penganut agama yang patuh kepada pelajarannya berkunjung datang, bersembahyang dan berkaul kepada Tuhan. Mereka tiba di depan kelenteng Sinko Siye. Pemandangan pertama adalah asap dupa yang mengepul ke atas, tempat pembakaran Hiyo tepat berada di depan pintu. Dua orang Huo Siyo melayani segala kebutuhan dari penganut agama Buddha. Di saat Kang Hon Ching dan Sutolan datang, seorang di antara Huo Siyo itu menyongsong datang. Jiwye Siye Chu juga hendak sembahyang Huo Siyo ini bertanya. Kami sedang berjalan dan tertarik kepada kemegahan kelenteng, jawab Kang Hon Ching. Oh, tidak apa. Silahkan masuk, berkata Huo Siyo itu. Kelenteng kami selalu siap melayani semua tamu. Kang Hon Ching dan Sutolan memasuki ruangan depan dan menuju ke ruang belakang. Huo Siyo itu mengimpil di belakang mereka. Hal ini membuat hati Kang Hon Ching tergerak, menghentikan langkah dan bertanya, bagaimana gelar Taishu? Xiao Cheng bernama Tuin, jawab Huo Siyo itu. Tuin Taishu, berkata Sutolan. Bagaimanakah caranya untuk bertemu dengan ketua kelenteng kalian? Bisakah kita menjumpainya? Setiap orang berhak untuk bertemu dengan ketua kelenteng kami, jawab Tuin Taishu. Khusus untuk para pengikut aliran agama. Tapi bukan berarti menolak kunjungan para tamu dari lain aliran. Boleh juga Pin Cheng sampaikan maksud tujuan Jiwiya Siyo Yacu. Mungkin ketua kelenteng kami bersedia bertemu dengan Jiwiya Siyo Yacu. Tolong Taishu beritahu akan maksud kami itu, berkata Sutolan. Baik. Silahkan Jiwiya Siyo Yacu tunggu sebentar, berkata Tuin sambil memberi hormatnya, kemudian ia berjalan masuk. Tidak lama seorang padri berjubah hijau keluar dari pintu bulat, diiringi oleh Tuin Huo Siyo. Sutolan dan Kang Hon Ching menduga kepada ketua kelenteng, segera mereka memberi hormat. Huo Siyo berjubah hijau membalas hormat itu, ia berkata, selamat datang di kelenteng kami. Kami dari Kim Leng, berkata Sutolan. Aku si Suto dan saudaraku itu si Lau. Oh, berkata Huo Siyo berjubah hijau itu. Suto dan Lau Siacu sudah datang? Tunggu sebentar, biar kami beritahu kepada ketua kelenteng. Ternyata Huo Siyo jubah hijau itu pun bukan ketua kelenteng, kedudukannya hanya di atas Tuin. Tai Su. Untuk urusan yang begitu besar, ia tidak berani mengambil putusan. Huo Siyo jubah hijau sudah masuk ke bagian dalam, tidak lama ia balik kembali, berkata. Maksud kedatangan Jiwiye Siacu sudah Pincheng beritahu kepada ketua kelenteng, untuk sementara Jiwiye Siacu dipersilahkan kembali dahulu. Dua hari kemudian, mungkin ketua kelenteng kami bisa menjumpai Jiwiye Siacu. Hati Sutolan berpikir, mungkinkah Sam Su Siok belum datang? Ketua kelenteng ini tidak berani mengambil putusan. Dan ia berkata, baiklah, sampai bertemu dua hari lagi. Sampai bertemu. Mengajak Kang Hon Ching, Sutolan meninggalkan kelenteng Sin Ko Siye. Di tengah perjalanan pulang, Kang Hon Ching mengajukan pertanyaan, Sutolan berkata, ku kira atas instruksi Sam Su Siok. Tunggu saja dua hari, kita balik kembali. Untuk kembali ke rumah penginapan, di dalam waktu yang seperti itu, sangatlah dirasakan sekali terlalu pagi. Atas usul Sutolan, mereka mengunjungi beberapa tempat pesiar ternama. Mereka kembali ke rumah penginapan manakala matahari terbenam. Sutolan merasa. Letih, langsung kembali ke kamarnya dan tidur. Kang Hon Ching mengambil kamar di sebelahnya. Menjelang tengah malam. Kang Hon Ching memanjangkan telinganya, suara dengusan Sutolan terdengar samar. Si gadis sudah tidur pulas, perlahan ia bangkit dari tempat tidur dan berganti pakaian ringkas, diselimutinya bantal geling. Seolah seorang yang sedang tidur, hal ini untuk mengelabdobi kalau Sutolan melongo ke kamarnya, sedang dia sendiri dengan melalui jendela meluncur pergi. Kang Hon Ching menyamar sebagai lengcu panji hitam, maksudnya menyelidiki keadaan pihak Ngo Hangbun. Dan di sini adalah kesempatannya, mungkin kelenteng Sin Kho Sye yang menjadi sasaran, untuk mengetahui pasti, ia memberanikan diri meninggalkan Sutolan dan menyatroninya. Meninggalkan rumah penginapan, langsung Kang Hon Ching menuju ke arah gunung Hang Hang San. Perjalanan ke arah kelenteng Sin Kho Sye di gunung Hang Hang San tidak terlalu jauh, sekejap mati kemudian, Kang Hon Ching sudah berada di tempat itu. Gelap Keadaan kelenteng Sin Kho Sye juga gelap, tidak ada api penerangan, tidak terdengar para Ho Sye yang membaca doa. Hal ini semakin menambah kecurigaan Kang Hon Ching, ia membuka kedok. Penyamarannya sebagai anak buah Ngo Hangbun dan memakai kedok kulit manusia pemberian Tong Jie Peng, itulah wajah Li Xiaosan. Kehadiran Li Xiaosan di dalam sarang Ngo Hangbun sudah selayaknya. Dengan gerakannya yang lincah, secara berhati Li Xiaosan mendekati kelenteng Sin Kho Sye. Ia tidak berani lengah, mengingat bahaya kepergok musuh. Pasti. Pasti sekali. Kelenteng Sin Kho Sye adalah markas gelap Ngo Hangbun, mengingat kata rahasia si pengurus rumah penginapan yang Mi nyebut Kho hendak membayar kaul di kelenteng Sin Kho Sye. Dan kini Kang Hon Ching yang menyelidikinya. Dari satu wujungan lompat ke lain wujungan kelenteng, kecuali para Ho Syeo yang tidur, ia tidak menemukan lain kecurigaan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mungkinkah salah terkah? Tidak mungkin. Karena gelapnya lampu pelita itulah yang membuat Kang Hon Ching bertambah curiga, kelenteng non-politik tidak mungkin menggelapkan lampu penerangan. Bagaikan gumpalan asap yang melepus, Kang Hon Ching meluncur ke belakang, di sana adalah ruangan ketua kelenteng, seorang Ho Syeo berjubah kuning duduk bersila, agaknya sedang mengheningkan cipta. Diperhatikannya terus Ho Syeo ini, tidak ada tanda yang menyatakan ia berkepandaian silat lihai, terbukti tidak tahu akan Kang Hon Ching. Kang Hon Ching tidak menemukan sesuatu yang mencurigai, dengan penuh rasa kecewa, ia meninggalkan kelenteng Sin Kho Syeo. Kalau kepergian Kang Hon Ching sangat berhati menyatroni markas Ngo Hang Bun, kini ia kembali dengan hati tenang. Ia tidak menemukan bukti kalau kelenteng Sin Kho Syeo itu dijadikan markas Ngo Hang Bun, maka anggapnya sudah bebas dari intayan bahaya. Berjalan pulang dengan lenggang. Tiba-tiba, hai, 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 terdengar satu suara wanita, sangat merdu dan sedap, seperti keluar dari mulut seorang gadis remaja. Siapa cepat Kang Hon Ching berbalik badan. Di depannya berdiri seorang gadis cantik, mengenakan pakaian warna hijau, gerakannya indah gemulai, berilmu silat tinggi. Ia tidak kenal gadis cantik ini. Mereka saling hadap-berhadapan. Kukira siapa, berkata gadis cantik itu. Tidak taunya Li Syeo San Kong Chu. Suara ini tidak asing bagi Kang Hon Ching, inilah suara manusia bertopeng perunggu Sam Kiong Chu. Ternyata wajah Sam Kiong Chu yang selalu terkurung di balik topeng perunggu itu sangat cantik sekali. Kau Sam Kiong Chu bertanya Kang Hon Ching meminta kepastian. Ingatan saudara Li Syeo San memang sangat tajam, kau bisa membedakan suaraku, berkata. Sam Kiong Chu. Tiba saja wajahnya berubah bersemu dadu. Kang Hon Ching hampir terpikat oleh wajah ini. Berbeda kalau mengenakan topeng perunggunya, Sam Kiong Chu bicara secara adem dan dingin, tidak ada seni kehidupan, kini Sam Kiong Chu berbicara penuh gelora. Kalau menggunakan kedudukan Leng Chu Panji Hitam, Kang Hon Ching harus memanggil Sam Syeo. Kedudukannya sekarang sebagai Li Syeo San, ia tidak perlu gentar dihadapinya Sam Kiong Chu dan bertanya, ada urusan apa yang membuat Sam Kiong Chu harus menghadang di tengah jalan? Sudah ku perhitungkan kehadiranmu di tempat ini, berkata Sam Kiong Chu perlahan. Yang berada di luar perhitungan, adalah kedatanganmu terlalu pagi. Bagaimana kau mendapat info secara cepat? Dari mana kau dapat? Wah, penyamarannya sebagai Leng Chu Panji Hitam bisa diterka orang, kalau Sam Kiong Chu mengetahui kedatangannya ke sini bersama dengan Sutolan, datang atas perintahnya Sam Kiong Chu pribadi, karena itulah, dengan sikapnya yang acuh tak acuh. Kang Hon Ching berkata, bagaimana Sam Kiong Chu bisa berada di tempat ini, begitu pula lah aku berada di tempat ini. Artinya sangat jelas dan gamblang, ia bisa berada di gunung Hang Hang San karena membuntuti Sam Kiong Chu. Wajah Sam Kiong Chu memperlihatkan bentuk yang sangat serius, dengan penuh bujuk rayu berkata, betul aku tidak mengerti, bisakah kau berterus terang untuk menjawab pertanyaan yang hendak kuajukan? Pertanyaan apa? Saudara mempunyai permusuhan dalam dengan partai Ngou Hang Bun? Tidak, jawaban Kang Hon Ching sangat cepat. Atau mempunyai ganjelan sakit hati? Juga tidak. Inilah yang membuat orang betul tidak mengerti, mengapa saudara memusuhi Ngou Hang Bun. Apa betul aku memusuhi Ngou Hang Bun? Balik tanya Kang Hon Ching. Betul tidak memusuhi Ngou Hang Bun tampak sekilas cahaya terang pada sinar metu Sam Kiong Chu. Seharusnya kau tidak bermusuhan dengan Ngou Hang Bun. Begitu juga untuk pihak Ngou Hang Bun, tidak seharusnya memusuhi kawan sesama rimba persilatan. Maksudmu, kita memberi kebebasan berideologi, memberi kesempatan hidup kepada semua partai silat, dengan syarat tidak merugikan masyarakat dan tidak menyimpang dari azaz perikemanusiaan, bukan berarti menyuruh dan menganjurkan. Sesuatu partai saja yang memonopoli kekuasaan, tidak mengharapkan adanya sesuatu golongan yang mau menang sendiri, disinilah letak kesalahan Ngou Hang Bun, hanya hendak berkuasa di dalam rimba persilatan, tidak segan menurunkan tangan jahat membunuhi mereka yang menentang ideologinya, hanya hendak duduk di atas takhta pemimpin rimba persilatan, merusak tata peraturan yang ada. Saudara Li Xiao San, lebih baik kita tidak berdebat di dalam arna politik itu, berkata Sam Kiong Chu. Maksud Sam Kiong Chu? Jangan panggil aku Sam Kiong Chu, karena aku tidak mengenakan topeng perunggu hijau itu, berkata gadis cantik itu. Maksud Nona, Sam Kiong Chu adalah lambang salah seorang pemimpin Ngou Hang Bun dikala ia mengenakan topeng perunggu yang menyeramkan. Tanda tanya. Kira begitu. Hari ini aku menghadapi dirimu dengan wajah asli, suatu hal yang belum pernah terjadi untuk menghadapi laki-laki yang baru ku kenal. Kau boleh menjadi bangga atas pengecualian ini. Betul boleh bangga bagi kaum pria yang mendapat pengecualian dari seorang gadis manis. Wajah Sam Kiong Chu menjadi merah, ditundukannya ke bawah rendah. Aku sudah mengetahui namamu sebagai Li Xiao San. Katanya. Mengapa kau tidak mau menanyakan namaku? Kang Hon Ching menggunakan kedok Li Xiao San dan menggunakan nama Li Xiao San, sangka Sam Kiong Chu betul seorang Li Xiao San Kang Hon Ching geli sendiri. Ia sedang minimbang pantaskah menanyakan nama seorang gadis yang belum lama dikenal? Mengingat hubungan mereka yang tidak segaris, pandangan ideologinya yang tidak sama, ia berat mengajukan tawaran tadi. Hei, kau tidak sudi mengetahui namaku berkata lagi Sam Kiong Chu. Didesak seperti itu, merasa tidak ada kerugiannya, Kang Hon Ching tertawa dan berkata. Senang sekali kalau mengetahui nama Nona, aku San Hui Eng. Suatu nama yang indah dan bagus sekali, puji Kang Hon Ching. Pantas saja Nona berkepandaian tinggi. Mungkin mempunyai hubungan erat dari nama Nona tadi. Terima kasih atas pujianmu, berkata Sam Kiong Chu San Hui Eng. Ilmu kepandaianmu juga tinggi, jago silat kuat yang pernah kutemukan. Ilmu kepandaianku memang tidak rendah bukan? Karena itulah aku berani menantang Ngo Hang Bun. Wajah San Hui Eng berubah, ditatapnya dan diperhatikannya pemuda kita, menghela nafas dan berkata, apa tidak ada jalan lain, kalau tidak bersetegang dengan Ngo Hang Bun. Harus dinilai dari tindak tanduk berikutnya, berkata Kang Hon Ching. Kalau partai Ngo Hang Bun bersedia mengganti haluan, mungkin tidak sampai terjadi ketegangan. Oh, kau membuat aku kecewa. Seharusnya perguruan Nona lah yang membuat kecewa, ada baiknya kalau Nona memberi anjuan kepada kawan Nona, agar melenyapkan keangkara murkaan, buang jauh ambisi tinggi yang mau menjadi Raja Rimba Persilatan. Sudahlah, kau tidak bisa memahami, berkata Sam Kiong Chu San Hui Eng menyudahi perdebatan. Maksudku menemuimu untuk menyampaikan sesuatu. Apakah pesan yang Nona hendak sampaikan itu? Kedudukan kita memang bukan segaris, berkata Sam Kiong Chu San Hui Eng. Tapi tetap aku mengagumi dirimu, tidak baik kalau memaksa bersatu dengan Ngo Hang Bun. Pendirianmu kukuh tidak bisa dirubah, ideologi partai lebih sulit ditentang. Biar bagaimana perkembangan berikutnya, aku masih mempunyai care baik untuk menghadapi perkembangan itu, yang kuharapkan ialah agar janji dua hari itu bisa dihapuskan. Dua hari kemudian, jangan kau datangi ke lenteng Sin Kho Sia lagi. Nada dan suara Sam Kiong Chu penuh perhatian. Kang Hon Ching mengeluh, ternyata San Hui Eng sudah mengetahui kalau dirinya menyamar sebagai lengcu panji hitam, maka ia mengharapkan tidak balik lagi. Tentu ada sesuatu perangkap yang terbentang di hadapannya. Sesudah memberi pesan tadi tubuh Sam Kiong Chu San Hui Eng melejit meninggalkan Kang Hon Ching. Selamat berjumpa di lain kali, suara si gadis berkumandang dari jarak jauh. Kang Hon Ching harus berpikir panjang, dari gerak-gerik dan tanda yang diberikan oleh San Hui Eng, samarannya sudah diterkamusuh, mungkin hanya San Hui Eng seorang yang tahu. Kalau hanya gadis itu, ia tidak perlu takut, mengingat kesan si gadis yang agak lumayan. Kang Hon Ching pulang ke rumah penginapan dengan hati yang penuh kebimbangan. Beruntung Sutolan belum bangun, si pemuda menyingkap guling dan membaringkan diri. Dua hari kemudian, Leng Chu Panji Hijau dan Leng Chu Panji Hitam meninggalkan tempat penginapan mereka, menuju ke arah kelenteng Sinko Syee di gunung Hang Hang San. Mereka disambut oleh Tua In Huo Syeo, langsung diajak ke tempat ketua kelenteng. Itulah tempat yang pernah Kang Hon Ching satroni di waktu malam pertama. Hong Tiang, berkata Tua In Huo Syeo dengan suara lantang. Mereka sudah datang. Suruh masuk, terdengar satu suara dari dalam ruangan. Sutolan dan Kang Hon Ching berjalan masuk, di depannya terbentang ruangan yang luas, sangat bersih dan rapi. Dua Huo Syeo berjubah kuning duduk di depan mereka, seorang berwajah putih dan seorang lagi agak kepucatan. Yang berwajah putih adalah ketua kelenteng Sinko Syee yang pernah Kang Hon Ching intip di malam hari, dan yang berwajah kepucatan adalah Hian Keng Huo Syeo, huawat kelas 1 Go Hang Bun yang pernah mengirim serangan gelap di An Chu Kiee. Bulu tengkuk Kang Hon Ching terasa berkiri kalau mengingat kejadian lama itu. Silahkan duduk, berkata Huo Syeo berjubah kuning yang berwajah putih itu. Jangan malu, berkata Yan Keng Huo Syeo. Sesama orang sendiri, mari ku perkenalkan. Inilah Su Heng Ku yang bernama Hui Keng. Juga menjadi huawat kelas 1. Sutolan dan Kang Hon Ching memberi hormatnya. Ketua Kelenteng Sinko Syee Hwi Keng Huo Syeo membalas hormat itu dengan anggukan kepala. Tidak lama, terdengar lagi suara Tua In Huo Syeo. Titik 2. Hong Tiang, Leng Chu Panji Merah Foa An Syeo. Dan Leng Chu Panji Putih Liokok sudah tiba. Silahkan masuk, berkata Hui Keng Huo Syeo. Berturut masuk pula dua laki, mereka berpakaian preman, Kedua manusia inilah yang sering menjelma sebagai Leng Chu Panji Merah dan Leng Chu Panji Putih. Tua Chu memberi hormat kepada Hu Huatai Su, Leng Chu Panji Merah bernama Foa An Syeo dan Leng Chu Panji Putih bernama Liokok. Mereka memberi hormat kepada Hian Keng dan Hui Keng. Hian Keng dan Hui Keng membalas hormat. Mereka tertawa. Sutolan dan Kang Hon Ching bangkit dari tempat duduknya, Tua Su Heng, dan Jie Su Heng. Ia menyapa. Tua Su Heng. Jie Su Heng, Kang Hon Ching turut membau. Sam Sumo Ai dan Su Su Tei datang lebih pagi daripada kita, berkata Leng Chu Panji Merah Foa An Syeo. Dari keempat Leng Chu Panji berwarna, Leng Chu Panji Merah yang tertua, urutan berikutnya ialah Leng Chu Panji Putih, Panji Hijau dan Panji Hitam. Mereka langsung dididik oleh Tua Kiong Chu. Rata memiliki ilmu silat tinggi. Sesudah golongan perintah maut menggabungkan kekuatan dengan Ngo Hang Bun, empat Leng Chu berwarna yang mengurus wadah gabungan itu. Hui Keng memandang Hian Keng dan berkata kepada Seng Su Tei. Seng Su Tei, empat Leng Chu Panji berwarna sudah hadir komplit, ajaklah mereka ke tempat Tua Kiong Chu. Oh, Su Hu sudah datang berteriak Leng Chu Panji Merah Girang. Bersama Seng Kiong Chu, berkata Hian Keng. Mari kalian ikut aku. Bukan Tua Kiong Chu saja yang sudah datang, Seng Kiong Chu juga berada di tempat itu. Melewati pintu bulat, Hian Keng mengajak keempat Leng Chu Panji berwarna ke bagian belakang, di tempat itulah tokoh-tokoh Ngo Hang Bun menunggu. Kedatangan mereka segera disambut oleh dua pelayan Seng Kiong Chu, mereka adalah Awan dan Bulan. Kedatangan kalian sudah ditunggu, berkata Bulan, mengajak mereka memasuki tempat pemandangan yang indah. Keng Hon Ching melirik ke depan, di sana, tidak jauh di depan mereka berduduk dua orang, yang satu mengenakan topeng emas yang berkera depan, inilah Tua Kiong Chu. Duduk di sebelah Tua Kiong Chu adalah Seng Kiong Chu San Hui Eng, tetap menggunakan topeng perunggu. Di bawah pimpinan Leng Chu Panji Merah Fo A'an Siu, keempat panji berwarna memberikan hormat mereka. Duduk, Tua Kiong Chu memberi perintah. Juga suara seorang wanita. Leng Chu Panji Merah, putih, hijau dan hitam duduk di tempat yang sudah tersedia, terdengar lagi suara petuah dari guru mereka. Kekalahan Ngo Hang Bun untuk daerah Kang Lem tidak bisa menyalahkan kalian berempat. Kang Hon Ching mengeluarkan keluhan nafas lega, ternyata Ngo Hang Bun di daerah Kang Lem mengalami kekalahan total, inilah berita baru. Terdengar lagi suara si topeng emas Tua Kiong Chu berkata, entah bagaimana Datuk Timur KHO Si O bisa mendapat bantuan Xiao Lim Pei dan Ngo Dwi Ye Pei. Yang berada di luar dugaan, benteng pengandungan jaya mau membantunya. Kalau bukan Hian Keng Tai Su turut serta, seluruh Panji Merah bisa hancur karenanya. Untuk menghadapi Datuk Timur, Leng Chu Panji Merah mengalami kegagalan total. Seperti juga keadaan Panji Hitang yang menghadapi Datuk Selatan, Panji Hijau yang bertugas menghadapi Datuk Utara dan Panji Putih yang menghadapi Datuk Barat, tidak satu pun yang berhasil. Betul menjengkelkan, berkata lagi Tua Kiong Chu. Aneh sekali. Kang Hon Ching bisa berguru kepada pendekar bambu kuning. Li Wiyeneng berguru kepada pendekar kipas wasiat. Mengapa Datuk Persilatan ini rela menyerahkan putera mereka dididik oleh tokoh aliran lain? Tentu saja dengan ilmu kepandayan yang kalian sekarang miliki belum bisa menandingi mereka. Tanda petik. Kang Hon Ching yang disebut oleh si topeng emas sudah berada di depan matanya, tapi ia tidak tahu kalau pemuda itu sudah menyamar sebagai salah satu muridnya. Rasa kagetnya Kang Hon Ching tidak kepalang, karena Tua Kiong Chu bisa menyebut nama perguruannya. Ia berguru kepada pendekar bambu kuning tanpa ada orang yang tahu. Telinga Engkau Hangbun ini betul panjang, rahasia itu pun sudah tidak bisa ditutupi lagi. Suhu, berkata Kang Hon Ching. Maafkan Tua Kiong Chu, betul Tua Kiong Chu tidak tahu kalau Kang Hon Ching itu berkepandayan silat sedari kecilnya, ia berpenyakitan, mungkin ia berguru secara diam. Sehingga ayah dan engkauhnya sendiri pun tidak tahu. Kang Hon Ching membawakan lagu suara lengcu panji hitam yang menyamar sebagai Kang Puh Ching. Aku tidak menyalahkan dirimu, berkata Tua Kiong Chu. Menurut cerita Sam Susyokmu, Kang Sengfung betul sudah meninggal dunia. Kau lebih kenal baik tentang keadaan keluarga itu, bagaimana penilaianmu? Lagi ada orang yang meragukan kematian Kang Sengfung. Kang Hon Ching menganggukan kepala berkata, Titik 2 Tua Kiong Chu telah melihat dengan metu sendiri bagaimana dipantek di dalam peti mati. Kejadian ini tidak salah lagi. Sesudah kematian Kang Sengfung, mengapa peti mati kedapatan kosong bertanya Tua Kiong Chu. Mungkin ada sesuatu golongan lain yang mencuri jenazahnya. Apakah sudah berhasil menyelidiki orang yang mencuri jenazah Kang Sengfung itu? Tua Kiong Chu belum berhasil. Inilah tugasmu. Sesudah kau kembali, segera membuat penyelidikan yang lebih teliti, tahu. Baik. Dari dalam saku bajunya, si topeng emas Tua Kiong Chu mengeluarkan dua cari kelembaran yang penuh dengan aneka catatan, memandang empat murid didikannya dan berkata, Untuk menghadapi empat datuk persilatan, kalian harus mempelajari ini, sudah kuminta Sam Susho kalian mewakili diriku menurunkan kepada kalian. Tiga jurus pukulan burung maut adalah inti kekuatan silat kita, baik kalian mempelajari. Dengan ilmu silat inilah, kalian akan menghadapi para datuk persilatan itu. Kemudian dia diserahkannya dua cari catatan ilmu silat yang dikatakan bernama tiga jurus pukulan burung maut, tentu saja, Sam Kiong Chu menyambuti dari tangan Seng Su Chie. Sam Kiong Chu San Hui yang memandang kepada keempat keponakan muridnya, ia berkata, Mulai esok hari, kalian berempat boleh mempelajari tiga jurus pukulan burung maut ini kepadaku. Toa Kiong Chu dan Sam Kiong Chu mengundurkan diri. Hui Keng menjamu keempat panji berwarna itu di kelentengnya. Mengapa harus hari esok memberi pelajaran tiga jurus pukulan burung maut itu di tengah perjamuan? Leng Chu Panji Merah Fo Aansiu bertanya. Mereka masih ada urusan, berkata Hui Keng penuh arti. Hian Keng Tai Su juga turut serta? Hian Keng Su Te juga turut serta, berkata Hui Keng. Apa kalian tahu, apa maksudnya mengundang kalian keempat ini? Tujuan Kang Hon Ching hendak menyelidiki rahasia Gou Hang Bun, pertanyaan Hui Keng tepat mengenai lubuk hatinya. Di antara keempat lengcu berwarna, panji hitam mendapat urutan keempat, karena inilah, hak pertanyaan Kang Hon Ching tidak bisa dikeluarkan. Ia mengharapkan lengcu panji merah yang menjawab. Betul lengcu panji merah membuka mulut. Kami sebagai muridnya mana tahu maksud. Tujuan mulia guru kami. Hal ini penting untuk diketahui, berkata Hui Keng. Menyangkut hubungan dengan kalian. Untuk daerah Kang Lem, kita mendapat lawan terberat. Perlawanan bersama dari keempat datuk persilatan bertanya lengcu panji putih. Lebih kuat dari kekuatan empat datuk persilatan, Kekuatan Siaulim Pei dan Inggo Dwi Yee Pei Kalau hanya Siaulim Pei dan Inggo Dwi Yee Pei. Sam Kiong Chu seorang sudah cukup untuk menghadapinya. Kekuatan dari mana lagi yang bisa menandingi kekuatan kita? Lebih kuat dari empat datuk persilatan, Siaulim Pei dan Inggo Dwi Yee Pei. Kekuatan Lembah Baru Kekuatan Lembah Baru Lengcu panji merah Voa An Siu baru mendengar nama kekuatan ini. Ya, Hui Keng menganggukan kepala. Satu kekuatan baru yang munculnya hampir sama dengan kekuatan kita. Menurut laporan terakhir, Beberapa partai ternama sudah menggabungkan diri ke dalam kekuasaan lembah baru itu. Perkembangannya lebih pesat dari apa yang kita capai? Lengcu panji hijau sutolan mengajukan pertanyaan, Tai Su menyebut nama lembah baru, Kekuatan yang bagaimanakah yang bernama kekuatan lembah baru ini? Sesuatu golongan atau partai baru? Tidak ada yang tahu. Entah golongan atau partai. Mereka menggunakan sesuatu tempat. Tersebunyi. Disebut saja lembah baru. Maka berbondonglah kekuatan yang mengekor di belakang mereka. Tai Su bisa mengira, Dimanakah adanya tempat yang bernama lembah baru itu? Kalian berempat juga boleh menduga, Dimanakah adanya lembah baru itu? Tai Su belum pernah dengar, Berkata Lengcu panji merah foa ansiu. Mungkin di suatu tempat yang terasing, Berkata Lengcu panji putih. Tai Su kira tidak jauh, Berkata Lengcu panji hijau sutolan. Tempat yang berdekatan dengan kita, Berkata Kang Hon Ching sebagai Lengcu panji hitam. Tepat berteriak Hui Kang Girang. Salah satu cabang kekuatan lembah baru berada di daerah Kang Lem. Di daerah Kang Lem serentak empat Lengcu panji berwarna mementang lebar-lebar mata. Ketua Kelenteng Sienko Sienkoh Sienkohi Keng memberi keterangan. Dua orang huwat kelas dua dari golongan kita baru saja memberi laporan, Kalau gerak-gerak kita sudah dibayangi oleh beberapa tokoh silat pengsiunan, Tentunya jago dari lembah baru yang mereka maksudkan, Sesudah itu kedua huwat itu lenyap tanpa bekas. Pasti jatuh ke tangan mereka. Lembah baru mengambil sikap yang bermusuhan dengan Ngo Hang Bun. Mereka bukan kawan kita, jawab Hui Kang tegas. Kemarin dulu malam, seorang matanya berani menyatroni Kelenteng Sienkoh Sienkohi Kubiarkan saja ia tergantung di atasku, Sesudah itu ia ragu dan pergi lagi. Hati Kang Hancing tertawa geli, kedatangannya dianggap sebagai metu dari lembah baru. Mengapa Tai Su tidak menjegalnya bertanya Lengcu panji hijau sutolan? Maksud Sem Kiong Chu, lebih baik menyembunyikan kelenteng Sienkoh Sienkohi dari incaran orang lembah baru. Mereka mempunyai banyak jago lihai. Tentunya Sem Susok membuntuti orang itu, bukan bertanya Lengcu panji merah fo'aan siu. Dugaanmu tepat, berkata Hui Kang. Itulah maksud tujuan utama Sem Kiong Chu, sayang musuh keliwat tajam. Di tengah jalan, ia berhasil melepaskan diri dari bayangannya Sem Susok kalian. Hati Kang Hancing gejolak-gejolak, mengikuti cerita dirinya dibayangi oleh San Hui Eng. Ilmu meringankan tubuh Sem Susok belum pernah menemukan tandingan, berkata Lengcu panji hijau sutolan. Mungkinkah tidak bisa mengejarnya? Apa kata Sem Susok tentang mata itu? Hati Kang Hancing semakin kebat-kebit. Apa yang diceritakan oleh San Hui Eng tentang dirinya? Tanda tanya. Ketua Kelenteng Sin Ko Sye Hui Kang berkata, Sem Kiong Chu menggambarkan orang itu. Sebagai seorang laki-laki tua yang tidak dikenal. Kang Hancing mengeluarkan keluhan napas lega, ternyata Sem Kiong Chu San Hui Eng tidak menyebut nama Lengcu. Mungkinkah tidak menyebut nama Lengcu panji merah dan panji putih, Hui Eng meneruskan keterangannya. Menurut keterangan Tu In, di saat kalian berdua memasuki Kelenteng, ada seorang tamu Kelenteng membelakangi di belakang. Di mana orang itu dia sudah pergi lagi. Tai Su ada suruh orang membuntutinya. Bukan dia seorang yang sudah berada di bawah pengawasan kita. Selama beberapa hari belakangan ini, Kelenteng Sin Ko Sye banyak mendapat kunjungan tamu misterius, berkata Hui Keng. Maka lekaslah kalian bebenah dan tinggal di sini saja. Perintah Su Hu? Ya, inilah perintah Toa Kiong Chu. Kalau tidak instruksi dirinya mana aku berani berbuat lancang. Lebih daripada itu, dipesan juga agar kalian tidak memperlihatkan diri di muka umum. Apapun yang terjadi jangan kalian ikut campur. Para Hui Oshio Sin Ko Sye masih mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dari gangguan itu. Nah, kalian boleh pulang ke tempat rumah penginapan masing dan pindah ke dalam Kelenteng, mencampurkan diri bersama tamu lain yang menginap di sini. Perjamuan ditutup sampai di situ. Keempat Leng Chu Panji berwarna meninggalkan Kelenteng Sin Ko Sye. Bab 66. Mengikuti perjalanan Leng Chu Panji Hijau Sutolan dan Leng Chu Panji Hitam, mereka kembali ke rumah penginapan Chow Hian Hung. Masing kembali ke kamarnya untuk membenahi perbekalan mereka. Kang Hon Ching sudah siap membuntal pakaiannya yang hanya beberapa potong itu, tiba tampak Sutolan menyelingap masuk, menutup daun pintu, memperhatikan dengan sikap yang aneh. Kang Hon Ching bisa melihat ketidakserasian itu, Sam Su Chie, ia memanggil. Ada sesuatu terjadi? Apa betul kau mau pindah masuk ke dalam Kelenteng Sin Ko Sye bertanya Leng Chu Panji Hijau Sutolan. Eh, apa Sam Su Chie tidak mau pindah ke sana balik tanya Kang Hon Ching? Bagiku, tentu saja tidak keberatan. Tapi bagaimana dengan keadaanmu? Maksud Sam Su Chie, aku tidak pantas memasuki Kelenteng Sin Ko Sye. Sudahlah. Ku kira sudah waktunya kau membuka kartu, berkata Sutolan tenang perlahan. Kulit Kang Hon Ching dirasakan mau meledak, berkelojotan sendiri. Mungkinkah penyamarannya sudah diketahui orang? Kartu apa yang harus dibuka Kang Hon Ching masih mau menyangkal. Aku memuji ketenanganmu, berkata Sutolan. Betul luar biasa. Aku tidak mengerti. Di dalam keadaan situasi yang seperti ini ada lebih baik kalau kita berterus terang, berkata Sutolan. Jangan mencoba menyembunyikan sesuatu. Apa ada sesuatu yang sudah ku sembunyikan kepada Sam Su Chie balik tanya Kang Hon Ching. Coba katakan, apa maksud kedatanganmu ke tempat ini bertanya Sutolan. Akaha, Sam Su Chie ada saja. Bukankah kita datang atas panggilan Sam Su Chie? Lengcu Panji Hijau Sutolan tertawa dingin, katanya. Jangan kau kira penyamaranmu itu lihai. Ketahuilah, kau bisa mengelabui Su Hu dan Sam Su Chie, tapi tidak mungkin kau mengelabui diriku. Maksud Sam Su Chie. Sampai di mana hubunganku dengan Lau Keng Sin, setiap hari aku bisa menilai kelakuannya. Dan sesudah ku perhatikan baik, walau banyak persamaan yang bisa kau lakukan, tidak semuanya itu masuk di akal. Kau bukan Lau Keng Sin asli. Wah! Pecahlah Samaran Kang Hon Ching. Ternyata Sutolan sudah bisa melihat perbedaan si Lengcu Panji Hitam palsu itu. Baru sekarang Kang Hon Ching tahu, kalau orang yang dipalsukan itu bernama Lau Keng Sin. Tapi apa guna? Penyamarannya sudah terbuka, untuk menutupi keadaan itu, ia harus menyingkirkan Lengcu Panji Hijau. Sutolan membawakan sikapnya yang tidak mengambil permusuhan, hal ini membuat Kang Hon Ching ragu. Ya, aku memang bukan Lengcu Panji Hitam yang asli, akhirnya ia membuka kartu dan mengakui penyamarannya. Maka lebih baikkah segera pergi, berkata Sutolan. Jangan datangi lagi ke Lenteng Sin Kho Sye. Maksud Nona. Kalau dugaanku tidak salah, kau tentunya Kang Jekong Cuk Kang Han. Sutolan tidak meneruskan pembicaraannya, telinganya yang tajam bisa menangkap sesuatu, gesit laksana kilat ia berbalik badan, membuka pintu kamar, sesudah pintu itu terjeblak, di sana berdiri pelayan rumah penginapan yang baru saja bangkit dari jongkoknya, keadaan itu sangat lucu, mengingat ia tertangkap basah, mencuri dengar pembicaraan orang. Masuk Sutolan menyeret pelayan itu, dan menutup kembali pintu kamar. Hamba, hamba, pelayan rumah penginapan itu masih mencoba membuat pembelaan. Gedubrak. Tubuh pelayan itu jatuh ngeloso, karena terkena totokan Sutolan. Si gadis bekerja gesit, satu kali tarik, ia berhasil menyingkap tutup kerudungnya, ternyata pelayan itu berkepala gundul, inilah Huoshio Sin Kho Sye. Mereka masih berada di bawah pengawasan para Huoshio Sin Kho Sye. Sudah lihat berkata Sutolan. Diperhatikannya Kang Hon Ching beberapa saat. Dan dihadapi lagi Huoshio mati kutu itu, dari dalam kantong bajunya, Sutolan mengeluarkan botol kecil, menuang isinya yang ditaburi ke arah tubuh si Huoshio, di dalam sekejap mati munkrat bau busuk, melepus asap mendidih, dan tubuh itu menjadi cairan kental terkena obat serbuk lengcu panji hijau yang luar biasa itu. Di dalam sekejap mata, tubuh seorang Huoshio sudah lenyap dari permukaan bumi. Terpaksa aku harus membunuhnya, berkata Sutolan. Demi kepentingannya dirimu. Aku sangat berterima kasih, berkata Kang Hon Ching. Kau betul Kang Hon Ching. Ya, aku memang Kang Hon Ching. Nyalimu betul besar sekali, berkata Sutolan. Dugaanku pertama memang tidak salah. Bagaimana kebijaksanaan Nona sesudah mengetahui keadaanku bertanya Kang Hon Ching penuh pancing, ia hendak melihat, langkah apa pula yang harus dilakukan kepada Sutolan. Bagaimana keadaan Lau Keng Sin lengcu panji hijau mengalihkan pembicaraan. Menanyakan lengcu panji hitam yang asli. Dia sudah mati, jawab Kang Hon Ching. Kau yang membunuh dirinya? Dia mati bunuh diri. Oh Sutolan menundukan kepalanya. Si gadis Gohengbun sudah menanam benih cinta, karena adanya kasih inilah yang membuat dia mau menutupi rahasia Kang Hon Ching. Nona, berkata Kang Hon Ching. Aku berterima kasih kepadamu yang... Tanda petik. Sebaiknya jangan lama kau berada di tempat ini, potong Sutolan. Engkohku masih berada di sini, berkata Kang Hon Ching. Tidak, berkata Sutolan membuka rahasia. Saudara Kang Puh Ching berada di tangan Oh Chun Chai. Kau boleh langsung mencarinya. Kukira masih berada di dalam kuburan tua. Terima kasih atas keterangan Nona, berkata Kang Hon Ching. Bukan ucapan terima kasih itu yang kuharapkan, berkata Sutolan. Keselamatan jiwamulah yang utama. Bagaimana kau harus membebaskan diri sendiri dari kepungan Gergohengbun? Ya, berkata Kang Hon Ching. Bagaimana aku bisa membebaskan diri dari kepungan Gergohengbun? Mengingat Toa Kiong Chu dan Sam Kiong Chu sudah mengetahui kita datang berdua, tentu akan menyeret dirimu pula. Tapi kau bebas dari bahaya. Aku tidak mau menyeret Nona turut menderita, berkata Kang Hon Ching. Tekadmu sudah bulat, hendak pindah ke kelenteng Sinkosya melihat sikap Kang Hon Ching yang seperti itu, Sutolan tidak berdaya. Ya, kalau Nona tidak membocorkan rahasia, kukira mereka tidak tahu, berkata Kang Hon Ching. Aku tidak mau membuka rahasiamu, berkata Sutolan. Tapi berhatilah kepada Guru dan Sushoku, mereka mempunyai matah yang sangat lihai. Kang Hon Ching memberikan janjinya. Kedua orang itu segera meninggalkan rumah penginapan, menuju ke arah gunung Hang Hang. Kang San Sutolan adalah orang kedua yang mengetahui penyamaran Kang Hon Ching dan mempertahankan keadaan yang seperti itu. Hari itu juga, keempat lengcu Panji berwarna mencampurkan diri bersama para ibadah kelenteng Sinkosya, menetap di bangunan itu. Kelenteng Sinkosya sudah disalahgunakan. Dengan menyembunyikan diri di balik kesucian, orang Go Hang pun membuka cabangnya di tempat ibadah itu. Malam itu, Kang Hon Ching terbaring dengan gelisah, ia sudah berada di sarang macan, untung baginya, yang mengetahui dirinya bukan Panji Hitam asli hanya Sutolan, dan Sutolan bersedia menutupi rahasianya. Mengapa? Sesudah Sam Kiong Chu San Hui Eng tahu kalau seseorang yang bernama Li Xiao San menyelundup masuk ke dalam golongannya, mengapa tidak mengadakan pembersihan? Mengapa Sutolan mau membela Kang Hon Ching? Di sini akan terjadi kitab asmara bentuk rumit dan berbelit. Hari berikutnya, Sam Kiong Chu memanggil keempat lengcu Panji berwarna, sesuai dengan instruksi Toa Kiong Chu, keempat lengcu harus meyakinkan semacam ilmu baru yang bernama tiga pukulan burung maut. Kepada keempat keponakan muridnya itu, Sam Kiong Chu berkata, Mulai saat ini, kalian harus betul memperhatikan ilmu kepandayan, khususnya tiga pukulan burung maut ilmu simpanan sucong kalian. Aku sendiri pun belum lama mendapatkan ilmu ini. Batas waktu hanya tiga hari, setiap hari kalian menekunkan satu macam. Nah, hari ini mulai dari jurus pertama yang bernama kehadirannya burung tanpa sayap, semua makna tipu pelajaran tercatat di sini, bacalah. Ia menyerahkan catatan ilmu silat itu. Dengan kedua tangan, lengcu Panji merah Voa An Siu menyambuti catatan ilmu silat itu, dibacanya secara teliti. Sebagai orang pertama dari empat lengcu Panji berwarna, ia mendapatkan prioritas tersebut. Ketiga lengcu lainnya menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, Voa An Siu selesai membaca lembaran pertama dan menyerahkan kepada lengcu Panji putih. Sam Kiong Chu menyerahkan lembaran yang kedua, dibaca dan diperhatikannya betul oleh Voa An Siu. Demikian mereka membaca bergilir catatan ilmu silat tiga jurus pukulan burung maut. Secara bergilir jatuh ke tangan Sutolan. Sesudah Sutolan membaca, diserahkannya kepada Kang Hon Ching. Kang Hon Ching memperhatikan betul ilmu silat dari Go Hang Bun yang bernama kehadirannya burung tanpa sayap itu. Ternyata terdiri dari lima macam perubahan dan disertai dengan keterangannya. Selesai Kang Hon Ching menghafal lembaran yang pertama, Sutolan sudah mengoper lembaran yang kedua, itulah jurus yang bernama gagak perkasa membentangkan sayap. Jurus kedua terdapat tujuh macam perubahan beserta keterangannya. Lembaran yang ketiga adalah jurus yang terakhir yang bernama mengamuk dan menghancurkan jagad. Untuk jurus ini terdapat sembilan macam perubahan dan disertai keterangan-keterangannya. Keempat lengcu panji berwarna menghafal ilmu silat Go Hang Bun yang bernama tiga jurus pukulan burung maut itu. Sam Kiong Chu berkata, untuk hari ini, cukup mempelajari jurus yang pertama itu. Nah, kalian boleh mulai belajar. Fo A An Siu berempat mempelajari ilmu silat itu, bagi ketiga lengcu panji berwarna yang asli, mengingat aliran mereka memang dari golongan. Go Hang Bun, ilmu silat itu tidak menelan gangguan. Lain lagi halnya untuk Kang Hon Ching, aliran ilmu silat yang dipelajari tidak senada dengan ilmu silat Go Hang Bun, ia menjadi gelagapan. Beruntung saja ada tiga contoh mengikuti dan meniru gerakan mereka, ditambah bakatnya yang memang luar biasa, ia turut serta mempelajari jurus pertama dari tiga pukulan burung maut. Keempat lengcu panji berwarna melatih diri di dalam itu ilmu baru. Langsung di bawah pimpinan Sam Susyok mereka. Berlatih lagi beberapa gerakan, tiba Sam Kiong Chu berteriak, salah, salah.